Halo guys balik lagi nih di channel Indra Harajuku Oke guys jadi saya baru aja cobain refresh rate nya atau screen layarnya 68hz ya sebelumnya defaultnya 60 dan saya coba pindah ke 68 dan sementara sampai saat ini sih masih enak-enak aja ya cuma di sini bukan untuk rekomendasi dan DVD cuma buat ngetes doang ya untuk sementara aman layar sensitif enggak ada masalah kayak double-tap juga harusnya enggak ada masalah semuanya aman-aman normal dan untuk lebih lanjutnya kalian bisa lihat di video ini aja Oke sebelum kita lanjutkan video ini kita akan intro dulu guys let's go saya lagi di rumah guys jangan lupa like comment and screencap Oke guys jadi kali ini saya akan cobain ganti untuk screen layarnya dan ini saya tes di Android 10 ya jadi rata-rata untuk kalian kalau mau pengen cobain ganti screen layarnya disini kita tesnya di lihat di aplikasi device info HW nya the refresh rate nya 60 60.0hz ya dan kita akan cobain ke 80 nah 80 lagi 668 yang naik 8 angka ya 8 biji lagi itu ya enggak terlalu kelihatan sih sebenarnya cuma kalau naik 8 dan kalau ditanya untuk jangka panjang gimana ya jangka panjang ya janganlah dan di video ini saya bukan untuk rekomendasikan buat kalian buat pakai ya di sini di video ini saya cuma ngetes doang dan mungkin saya enggak pakai abis ini saya cuma ngetes doang untuk di konten ini aja saya sebelumnya saya enggak enggak pernah coba dan memang enggak pernah nyoba sih dari lama karena saya lihat juga file-nya ini sudah lama banget ya dari tahun kemarin cuma saya enggak pernah nyoba sama sekali dan di video ini saya cobain yang pertama dan saya lihat dari anunya sih dibilang harus kernelnya juga support kernelnya support custom kernelnya support dan custom ROM Android 10 ya kalau MIUI enggak tahu kadang bisa aja bug-nya bug-nya bisa layar enggak bisa di apa-apain kayak nge-hang nge-freeze gitu dan solusinya gimana solusinya kalian tinggal restore DTBO nya aja ya kayak gitu DTBO nya dapat dari mana ya kalian bisa backup DTBO nya ataupun kalian bisa ambil dari file ROM nya ya dari jadi di dalam file zip ROM itu ada DTBO juga dan misalkan kalian enggak punya nanti kalian nanti secantumin untuk backupannya juga kalau mau ya nanti untuk backup-an di ROM sebenarnya sama aja sih di ROM corpus DTBO nya untuk bawa nantilah ya Hai Oke dan di sini masih 60hz ya nanti 68hz enggak tahu support nggak sih di ROM ini saya nggak tahu dan setahu baru saya disana dibilang kalau cobain itu di kernel Inception ya Inception tapi Inception versi lama bukan yang versi baru karena memang sudah lama banget ya bukan yang versi terbarunya dan enggak ada update-nya juga kayaknya di sini setes di ROM reload OS enggak tahu berhasil atau enggak enggak tahu kalau misalkan nggak berhasil ya sudah kalau misalkan berhasil ya sudah kayak gitu ya dan disini setes di kernel akami kernel yang enggak tahu kernel support atau enggak kalau misalkan enggak support saya bakal coba ganti ke Inception ataupun kernel yang lain kalian nanti ya cuma saya tes disinilah aku mumpung masih pakai disini Hai Oke sekali lagi saya kasih tahu sebelum kita mulai dan ini bukan rekomendasi ya di video ini bukan rekomendasi buat ajak kalian mau pakai mau maupun untuk pakai file dari frame rate yang yang 68 HZ karena resikonya tetap ada ya karena ini kan standarnya 60 jadi kalau mau dipakai sampai 68 kayaknya enggak baik untuk jangka panjangnya apalagi untuk LCD-nya kalau mau awet ya mending enggak usah tapi kalau penasaran boleh dicoba dan kalau untuk jangka pendek enggak ada masalah sih sebenarnya kalau jangka pendek misalkan kalian coba satu hari seminggu dua minggu satu bulan dua bulan enggak ada masalah maksudnya jangka panjang itu kalau bertahun-tahun ya tapi enggak mungkin juga kalau bertonton pakai mungkin kalau penasaran sesekali enggak masalah ya biar ngilangin penasaran doang dan di video ini juga ngilangin penasaran doangnya Oke kita cobain di ROM reload OS dan kernel dari akami kalau kalau enggak bisa kita bisa berarti nanti saya cobainnya ganti kernel duit sekalian ganti kernel ya kayak gitu kalau enggak bisa cuma kita backup DTBU nya juga dan saya sudah download sih sebelumnya tadi DTBU nya kalau enggak salah kita cek dulu Hai Oke ini dia file DTBU nya sudah download dan kita akan cobain ya kita cobain masuk TWRP dulu kita flash via TWRP guys Oke guys jadi kita sudah masuk TWRP dan disini pakai TWRP bitblack recovery project ya dan sesaranya kalian samain aja TWRP nya mau flash ROM kernel apapun ya dan cara ganti TWRP mudah banget di deskripsi ada Oke sebelum kita mulai kita bisa cek dulu file-nya disini kita cari yang fold image ya install image tapi kalau kita pakai TWRP bitblack yang terbaru enggak perlu pilih image atau zip otomatis kebaca ya kalau di sini beda dan kayak gini nah ini pilihannya di sini ada pilihan board DTBU recovery kita pilih yang DTBU nya guys jangan pilih board jangan pilih recovery kita pilih yang DTBU nya aja gitu ya tapi sebelum itu mungkin kalau mau backup kalian bisa backup di bagian DTBU juga ini DTBU sama kernel ya atau mau backup DTBU nya juga enggak masalah kita backup aja dulu DTBU Oke kita backup ya buat jaga-jaga kalau misalkan nggak suka atau enggak serp tinggal kembali ya jadi kita sudah jaga-jaga ini wajib backup ya tinggal restore nya kemana cari di file restore nah ini dia DTBU nya jadi buat kalian yang pengen coba jangan lupa backup kalau mau minta backupannya nanti saya cantumin juga di deskripsi ya untuk DTBU nya sih banyak banget sih saya simpan dari romkorvus juga ada Nusantara gitu oke dan kita cek dulu filenya mana kita lihat kita install aja langsung ya kita install DTBU terimakasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari oke gitu doang ya gitu doang guys dan begitu kelar langsung ribos sistem kita ngeliat bisa booting atau enggak dan nge-hang atau enggak atau gimana hasilnya saya nggak tahu ya misalkan bisa booting layarnya hang atau enggak atau enggak di sini saya cuma tes dan misalkan kalau enggak bisa atau ngebug nanti saya lihatin juga di videonya jadi tumbal lah HP ini guys sabar ya oke oke guys sudah masuk di home screen ya ini sudah masuk di home screen dan sebenarnya kalau dari tentang ponsel enggak ada kelihatan ini layarnya juga tetap sensitif karena lah kami kita nggak tahu sukses atau enggaknya kita nggak tahu kita belum lihat di aplikasi ya kita coba buka aplikasi sekarang lagi lagi yang device ini kita lihat sukses enggak ya oke ternyata refresh ratenya berubah jadi 68hz ya jadi kayak gitu oke dia kabur nah ini dia 68hz refresh ratenya berubah dan kalau kalian pengen tes kayaknya kita tes ya kita tes bentar aja nggak usah lama-lama kalau mau tes fys info seaktifin nggak tahu itu sampai enggak sih atau cuma disininya doang frame ratenya oke kita tes pubg dan di pubg sebenarnya pakai modul 90 fps ini cuma nggak mungkin sampai 90 ya sampai 60 biasanya biasanya sampai 60 dan disini di sini modul akan itu ada penambahan juga disini oke kita coba langsung aja ya di pubg Hai Oke guys jadi kita akan tes disini di pubg ya kita lihat disini frame datenya masih belum stabil masih 16 gitu aja tetapi di grafiknya 90 fps ya Aduh kacau nih kacau disini padahal 20an audiohack kita tesnya bentar dan kita ya sudah kita random aja sekali-sekali Hai Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!